Pemirsa seorang pengutil supermarket menangis dan meminta maaf saat dipertemukan ibunya. Seorang pemuda nekat menganiaya dan memperkosa kenalannya lewat media sosial. Dua informasi tadi kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang pengutil minimarket di Medan Sumatera Utara nyaris dihajar masa. Usai dipertemukan dengan ibunya di lokasi kejadian, sang pelaku menangis dan minta maaf. Pelaku ditangkap warga saat mencuri shampoo setelah sebelumnya berpura-pura berbelanja dengan temannya. Dua pemandu parkir liar atau Pak Oga ini panik dan langsung melarikan diri saat mengetahui Satpol PP menggelar razia di Jalan Pahlawan Revolusi Jakarta Timur. Meski berupaya kabur namun petugas berhasil menangkap dua orang Pak Oga ini. Razia Pak Oga dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang terganggu keberadaan mereka.